selamat menikmati selamat pagi bersama gue Bang Jai di channel youtube gue sebelumnya terima kasih buat kalian yang udah klik video ini yang udah subscribe like share dan komen buat kalian yang belum subscribe jangan lupa subscribe ya guys biar gak ketinggalan video-video terbaru dari Bang Jai selamat pagi menjelang siang selamat beraktifitas buat kalian yang sedang beraktifitas selamat beristirahat buat kalian yang sedang beristirahat mudah-mudahan hari ini siang ini kita semua selalu ada dalam lindungan Allah SWT selalu diberikan kesehatan jasmani dan rohani diberikan panjang umur dimurahkan rezekinya dimudahkan segala urusannya oke teman-teman hari ini gue udah di bengkel lagi udah mulai beraktifitas dan sekarang kembali lagi di ruang bengkel riski motor dan hari ini siang ini pagi ini kedatangan pasien pariotekno yang 125 ya guys yang belum indeling stop tadi keluhannya itu guys jadi kalau isi air radiator itu sering habis dan indikator ininya katanya suka merah terus nyala terus katanya nah kita akan pemeriksaan kita akan bongkar guys di bagian ini waterpump sininya guys kita mau cek di bagian waterpump sininya nanti kita cek ada kerusakannya parah atau tidak kalau misalnya parah tapi dilihat dari sini ada tetesan nih kayak gini nih tetesan radiator kayaknya memang harus diganti waterpumpnya guys pokoknya nanti kita bongkar aja dulu guys pokoknya ikutin terus ke dan gua di bengkel riski motor jangan lupa di subscribe like share dan komen ini mas raman lagi bongkar dulu guys kita bongkar dulu bodinya kita trondolin telanjangin nah ini ada PR guys jadi motor ini sedikit tidak normal langsamnya nah ini bisa melihat nah ini bagian sini tuh ada kabel yang terlupas di gigi tikus guys nah ini bisa kalian lihat ini putus nih guys mau kita sambung nah ini kondisinya kayak gini guys tidak bongkar nah temennya gana itu di ujung situ Oh putus salah satu kabel ada yang putus makanya agak nyedat-nyedat tadi dan disini dalam ada tulang guys nah ini kita mau proses di tumpar di bodi bodinya guys nih sekalian kita mau periksa nah guys ini bisa kembali lihat nah ini dia uh ini parah tuh bekas di gigi tikusnya parah di bagian sini mau kita operasi kita sambung kita solasi diperbaiki biar normal tapi kita ngambil kepada intinya aja yang memang yang bermasalah tuh di di waterpumpnya sudah mau bongkar waterpumpnya tuh bekas tulang Sekarang air ter genome selamat menikmati oke teman-teman nih lagi dibongkar dulu sama Mas Rahman nah ini yang perlu dihati-hatikan itu guys di bagian sini nih nih harus hati-hati ya harganya mehong guys kalau ininya siang tekniknya semurah yang mahal ini nih mahal sekali guys harus hati-hati tapi lebih mahal yang punya pariolama guys dia Jepang punya jadi mahal bisa sampai 800-700an guys kita perlu hati-hati nah ini plastik ininya sering patah alias sering rusak nih guys terlalu diganti sini udah pecah pegangannya guys nah guys ini logis nah ini bisa temen-temen lihat dari kelaharnya udah kelihatan ya parah nih ini dari kelaharnya udah kelihatan guys tuh kayak gini tuh jadi parah ini memang wajib diganti nah kenapa ini kalau kelamaan enggak ada cepet diganti ini bisa menghancurkan seher guys bisa berpengaruh makanya kita bongkar nih biar jelas dan ternyata ya kayak gini nanti gua lihat yang barunya guys kayak gimana guys Oke kita bongkar dan kita buka dulu bagian ininya nih termostatnya sama pipa ininya kita buka dulu guys dan ini harganya nih yang ini nih termostatnya tuh mahal guys tapi memang yang lebih mahal pariolama ya guys dan ini kode partnernya KWN masih sama yang pario 150 125 yang 2016 2017 ya guys 2015 masih bisa pakai yang ini guys jadi masih sama semua sama guys nih lagi sudah nah ini bisa teman lihat nah itu kan eh ini kok kotor banget ya itu kita bongkar dulu jadi buat teman-teman yang punya motor yang udah pakai radiator kayak motor rovario 125 ini guys jadi buru-buru dicek ya kalau udah indikatornya nyala tuh periksa jangan sampai enggak diperiksa guys nanti malah rusak semuanya guys karena udah pernah terjadi itu memang itu kotoran ya air ya Iya dari sininya tuh karat teman-teman jadi dalamannya tuh karat enggak ada perputaran tuh kotor banget udah wajar lah udah belum pernah diganti nih Oke teman-teman kita lanjut lagi teman-teman nah ini udah dibuka nah ini kayak gini kondisi dalam aja udah parah nah ini lihat parah banget kalau penyakitnya kayak gini dari sini baru dipasang nah ini kode 4 nomornya 19200 KWN 901 guys nih kayak kayak gini gini Yes dan parah udah parah sekali guys udah parah ini nggak parah the best barunya guys tuh mantap tinggal kita pasang guys kita pasang nice oke teman-teman kita lanjut lagi teman-teman tadi gua lagi ngambil spare 40 guys ini udah udah dipasang sama masraman dan ini udah disolasi zaman nah buat temen-temen yang punya motor radiator seperti pario ini kalau indikator sininya udah merah sini udah merah nah wajib dicek bengkel ya guys biar enggak rusaknya kemana-mana masalahnya kalau udah kelamaan guys bisa merusak di bagian seher blok sehernya bisa rusak ya semanganya ini kita buru-buru kita bongkar kita ganti nah ininya kita ganti nih guys Oke jadi ini udah kelar gua mau beli apa mau ngambil kiprok dulu guys jadi itu aja video siang ini mudah-mudahan memberikan sebuah tontonan yang bermanfaat buat kalian buat kalian nih yang mau tanya-tanya tentang spare part motor atau keluhan motor kalian bisa komen aja di bawah ini ya guys pokoknya ikuti terus kegiatan gua di bngk riski motor guys sampai ketemu di video-video selanjutnya guys ya dukung dan support terus channelnya Bang Jai hai 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 selamat menikmati